Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman bersama channel karir kedua Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya Mengenai kompresor AC panel Rital Merk Rital disini Nah ini adalah kompresornya ya Ini jadi dia disini sama Dia disini ada akumulator Dia juga menggunakan kapasitor ya Dia juga menggunakan kapasitor Layaknya seperti kompresor AC split ya Ini juga dia menggunakan kapasitor Dan dia juga mempunyai akumulator ya Jadi sama-sama Nah disini Untuk kompresor Kompresor AC Rital Atau kompresor Anak kompresor ya Saya sebutin ya Ini kecil sekali Tunggu berat ya Ini Untuk Menentukan Kompresornya dengan kompresor AC split ya Ini Juga sama Hanya saja Untuk mencari Starting Dan runningnya Berbeda Ini Untuk kompresor ini Untuk Starting Dan runningnya Ini Sama persis dengan Kompresor Kulkas ya Hanya saja Sayang kulkas tidak mempunyai Akumulator Sedangkan disini Untuk kompresor AC ya Asi split ya Asi split Untuk Mencari Komennya Kita tahu ya Kita ukur Dengan menggunakan Akometer ya Menggunakan akometer ya Dimana Tiga-tiganya kita ukur Dan bila Terdapat Dua Yang lebih tinggi Kita ukur Yang lebih tinggi Nah Lawannya yang lebih rendah Itu adalah Untuk Komen Begitu juga ini sama Namun Untuk AC Split ini AC Kompresor besar ya Ini bapaknya kompresor Saya anggap disini Gini Untuk Startingnya Untuk Startingnya Ini Nilainya lebih Kecil Daripada Runningnya Nah Kenapa? Karena Ini memerlukan Tekanan yang besar Apalagi Kita tahu Disini Kalau menggunakan R32 Ya Atau R40 Tekanan disini Kalau dalam keadaan mati Bisa mencapai 300 Sampai 250 PSI Tekanan disini Sehingga dia berat Kalau Startingnya disini Dia lemah Startingnya dia lemah Mungkin dia bergeraknya Akan susah Nah Sedangkan untuk disini Ini sama saja dengan Kompresor Kulkas Di mana Startingnya Nilainya Lebih tinggi Lebih tinggi Nilainya lebih tinggi Karena dia Untuk tekanannya Untuk tekanan PSI nya Dia juga tidak terlalu tinggi Tidak terlalu tinggi Tidak Dia hampir dengan Sama dengan kulkas Untuk retail Untuk tekanan PSI nya Untuk mencari Pendinginannya Nah Disini Sekarang Saya akan coba Ini sama-sama dengan Kompresor Ini kompresor Besar Cepes Cepes Ya Setelah yang saya matikan Kita lihat disini Ini Startingnya Gulungannya Lebih besar Daripada gulungan Runningnya Kabel bantunya itu Lebih besar nilainya Karena untuk mendorong Yang saya katakan tadi Di dalam tekanan Pada saat mati Tekanan Tekanan Fion itu Berat sekali Dan kan yang ini Sekarang saya tes ya Ini saya tes Ini saya tes Nah ini Sama dia punya tekanan Di sini Nah ini Akumulatornya Hisap Sekarang saya cabut Sekarang saya cabut Itulah teman-teman Saya berbagi pengalaman Dimana Jika Kita menemui Kompresor kecil Seperti ini Ya Walaupun Bentuknya sama dengan Kompresor besar ini Ini untuk mencari Startingnya Dan runningnya Berbeda Ini yang kecil Saya ulangi lagi Sama dengan Mencari running starting Pada Kompresor kulkas Yang ini Ini berbeda Startingnya Kabel bantunya Ini Lebih besar Supaya Untuk Mengurangi Melewati Tekanan yang berat Sekali Ya Itulah ya Teman-teman ya Saya sudah Berbagi pengalaman Bagaimana Cara Menentukan Kompresor kecil ini Atau Anak kompresor ini Karena ini mirip Banget ya Persisi ya Kalau yang tidak tahu Ini sama Aku sama-sama Menggunakan kapasitor Dan bentuknya sama Dia seperti Dengan Ini saja Atau Dengan Masih seplit Tapi yang timbul Akhirnya nanti Berbalik Kutarannya Sehingga Bukanya menyebur Tapi menyedot Buat teman-teman Yang sudah like Subscribe Serta komentarnya Saya banyak-banyak Terima kasih Berkat Anda Saya termotivasi Untuk membuat Konten-konten berikutnya Dan buat teman-teman Yang belum Mohon bantuanya Like, subscribe Serta komentarnya Dan jangan lupa Pejet loncengnya Siapa tahu Konten-konten saya Bermanfaat Buat kita Kita semua Buat teman-teman Sesama teknisi Salam hormat saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh